Halo Pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warnendabar. Pemirsa Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah pesisir dengan kondisi tanah gambut serta memasuki musim kemarau, rawan karhutlah. Pores Tanjung Jabung Timur telah menetapkan satu tersangka pembakar hutan serta lahan. Amri, yang merupakan warga kecamatan sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akhirnya diamankan Pores Tanjung Jabung Timur terkait tindak pidana karhutlah. Kejadian berawal ketika Amri membuka lahan seluas 14 hektare yang kondisi tanah gambut untuk dijadikan perkebunan sawit. Tanpa disadari, Amri membuang puntu rokok yang mengakibatkan kebakaran hebat dengan kepulauan asap hitam yang menghaguskan perkebunan tersebut. Menggunakan pelepah pinang, tersangka Amri berupaya membukul kebaran api bersama kawan-kawan. Namun kebaran api makin membesar menjalan ke tempat lain. Atas kejadian ini pelaku serta barang bukti diamankan Pores Tanjung Jabung Timur, yang dijadikan pasal 108 Jungto Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dengan ancaman 10 tahun pidana penjara. Tanggal 21 Juli 2024 segera pukul 13.00, lokasi di Pari 8, desa Sungai Sayang, Kecamatan 1, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Barang bukti yang dapat kita amankan diantaranya satu buah pipi sawit yang dalam kondisi terbakar, mungkin teman-teman bisa melihat di hadapan kita, berikutnya satu buah korek api mancis warna hijau, tiga potong kayu bekas terbakar, dua bungkus kotak kosong, rokok merek hadir, dan satu botol mineral yang telah tergelam menjadi dua dalam kondisi terbakar. Jadi kejadian tersebut diperkirakan lahan yang terbakar sebuah 14 hektat. Kepada Saudara Angli, kami sangkakan pasal 110 Jungto Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, di mana pelaku sebuah perkebunan yang membuka atau memeralah dengan cara membakar atau fasal 188 KU Udana, barang siapa yang membakar akibat kelalaiannya membakar hutan, diancang dengan hukuman paling lama 10 tahun atau denda 1 miliar, atau binjana paling lama 5 tahun, denda paling sedikit 4.500. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Kembas M. Damiru melaporkan untuk Jambi 28 TV. Beri saya diberikan informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali diberikan informasi terkini lainnya. Saya Agus Orin Dabar, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!